Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia yang menyaksikan acara ini? Perkenalkan, saya Bu Roro, saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur yang hari ini menjadi moderator pada saat acara Sapa DRB untuk program SDLBA. Saat ini, cara sumbernya adalah Ibu Cucu Nuraini dari SLBA Pembina Tingkat Nasional. Materinya adalah tematik untuk SDLBA. Tetapi walaupun ini untuk SDLBA, ini juga bisa bermanfaat bagi sekolah dasar pada umumnya. Kepada Ibu Cucu, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Roro, atas kesediaannya untuk mendampingi kami menyampaikan materi ini. Berkenalkan, tadi sudah nama saya Cucu Nuraini sudah ya, sudah jelas, guru dari SLBA untuk anak tunanetra. Jadi kami dengan anak khusus, berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan. Mungkin di dekatnya Bu Roro atau di manapun ada teman kita yang tidak bisa melihat ya, itu mereka juga punya hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan adik-adik semuanya. Selamat pagi teman-teman, adik-adik, siswa-siswa di rumah, duta rumah belajar. Jadi kita sampai hari ini masih belajar di dari rumah. Semangat anak-anak. Baik, kali ini kita akan memulai kegiatan ini dengan berdoa. Adik-adik atau Bapak-Ibu Buru, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang ibu cintai, dimanapun kalian berada, hari ini seperti Bu Roro tadi sampaikan, Bu Cucu akan menyampaikan materi tematik untuk linjang SDLB, Satuan Pendidikan SDLB. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis hewan. Hewan ada omnipora, karnipora, dan herdipora. Nah, kali ini Ibu Cucu ingin menyampaikan materinya kelas 4 dengan tema Merawat Hewan dan Tumbuhan. Anak-anak di rumah, apakah kalian punya hewan peliharaan? Ada yang punya? Punya. Punya, Bu. Kura-kura. Oh, ada yang punya kura-kura. Nah, di tayangan Bu Cucu juga Pak Totok mungkin ke halak ke itu. Oh, udah ya Pak Totok, udah di dua ya. Di layar dua, di slide dua. Merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran ketiga, tadi ada yang bilang punya hewan kura-kura. Kura-kura itu hidupnya di mana ya? Di air, Bu. Di mana lagi? Kura-kura bisa di air, bisa di mana ya? Siapa tuh yang jawab ya? Ada di air, ada di mana? Bisa nggak hidupnya di darat, kura-kura? Bisa, bisa. Terima kasih. Ada yang pelihara kura-kura. Kalau kura-kura berarti di air, bisa juga di darat ya. Sedikit di darat. Jadi, punya akuarium nggak di rumahnya? Di peliharannya di mana? Di kolam, Bu. Di kolam. Ya, yang pasti punya kolam bisa di kolam. Ya, syukur ya. Kalau di tempat Bu Cucu sempit-sempit. Rumahnya, rumah punya kolam gitu ya. Ada yang pelihara kura-kura. Ada yang pelihara kura-kura. Ada yang pelihara kura-kura apa lagi? Ada yang pelihara kura-kura apa lagi di rumahnya? Ada yang punya ayam? Ada, Bu. Tetangga. Tetangga punya ayam, Bu. Tetangganya ya. Ada yang merawat ayam. Ada yang punya kelinci. Ada yang punya kura-kura. Itu semuanya hewan peliharaan. Di antaranya itu. Masih banyak lagi. Ada yang suka memelihara burung. Ada yang suka pelihara kucing. Ada yang suka pelihara. Yang bunyinya, buh, buh, buh. Itu apa coba? Biasanya ada burung-burung yang rajin itu. Belum hadir apa? Itu ya tentang hewan peliharaan. Tumbuhan juga begitu. Nah yang tumbuhan kita jelaskan minggu lalu. Merawat tanaman hiat, merawat tanaman dapur, rempah-rempah, dan sebagainya. Toga itu ya. Tanaman obat warga. Baik. Nah selanjutnya. Ada yang mau cerita lagi tentang pelihara hewan atau tumbuhannya? Ada yang berani bercerita? Yang sebelahnya. Nah itu siapa itu? Rizki. Ini si guru. Selamat pagi. Baik. Lanjut Pak Toto. Kedua ya. Berikutnya, bu cucu hari ini akan bercerita bagaimana memelihara kelinci yang di rumahnya punya kelinci. Ayo, siapa? Berkelincinya enggak. Ada. Apa yang memelihara kelinci di rumahnya? Ada yang pernah melihat? Bu Roro? Tapi makanannya tidak wortel, bu. Makanannya sawi, bu. Ya, jadi ada yang pelihara kelinci. Ada makanan yang di gambar ini makanannya wortel. Tapi, anak-anak harus diketahui ya, kelinci itu makanan yang adalah perut. Tumbuhan. Nah, tadi Bu Roro bilang makanannya sawi. Sawi ya, Bu Roro? Ya, bisa dikasih sawi, bisa juga diberi kulit pisang gitu ya. Dia mau makan kulit pisang juga. Kalau kelinci yang dimanjakan oleh ayah dan lini. Dan lini ini, karena dimanjakan, jadi dibelinya makanannya wortel. Siapa yang tahu wortel? Pernah makan wortel? Pernah ya, warnanya apa? Merah, orangnya, orangnya. Orangnya ya. Enak ya, enak kan? Pernah menemukan wortel di masakan yang bunda-bunda kalian masak ya. Misalnya ada di sayur capcay, ada di sayur soup ya. Kita di soup ya, memakai, hampir selalu menggunakan wortel. Di kelinci juga suka makan wortel. Kita juga harus suka makan sayur. Supaya kita menjadi sehat ya. Sehat ya. Nah, jadi tuh kelinci juga lincah-lincah. Matanya bening-bening ya. Matanya cerdik-cerdik. Karena dia suka makan sayur. Sayur jencah. Nah, di sini ada bacaannya. Anak-anak yang sunanetra. Ibu bacakan ya. Yang di sini. Kelinci lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Nah, jadi tidak semuanya mata kelinci lani itu gemuk dan bersih. Kalau lani tidak memberi makan dengan teratur. Bersih karena lani rajin membersihkan kandang kelinci-nya. Setiap hari, pagi dan sore lani bersihkan kandang kelinci-nya. Kemudian disiapkan makanannya, minumannya. Sampai kita manusia ya membutuhkan makan, minum, kesehatan. Jadi ingat tuh yang punya peliharaan di rumah. Anak-anak yang memelihara hewan di rumah. Boleh memelihara hewan di rumah, di pekarangan. Tapi harus merawat kebersihannya dan diberi makan. Jangan disiakan. Setelah merawat hewan, peliharaan, membersihkan kandang hewan, peliharaan. Jangan lupa tangannya harus di... Siapa ya Bu Roro? Kita harus... Pakai sabun di air yang mengalir ya. Supaya kita terhindar dari kuman-kuman, virus, bakteri yang tidak baiknya. Diingat itu. Kalian boleh tetap belajar di rumah. Aduh, asik sekali deh. Kalau masalah seperti ini, belajar di rumah, punya hewan peliharaan gitu ya. Itu mengisi waktu luangnya lebih banyak lagi. Dan itu tentunya obat membantu kesehatan kita ya. Ada hiburan yang menyenangkan. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk ayah bunda juga. Terus ya. Lanjut ya. Oke, lanjut Pak Tampo. Perhatikan di atas nanti, di bawah nanti ada hadiahnya juga. Ini ya. Ini ada... Siapa ya yang tadi punya kelinci itu namanya? Lani ya. Lani ya. Lani makan. Itu dari wortel tadi. Nah ini wortel aja. Terus kepala kelinci-nya enggak diem. Kalau kita makan harus diem ya kepalanya ya. Kalau manusia makan jangan sambil ketek-ketek. Nah kalau misi sambil goyang-goyang kepalanya. Anak-anak bisa goyangkan kepala? Lani kesempatan ya. Beli ke sana. Tengkeleng ke kanan. Seperti sedang berolah. Raga. Ya. Senang kan ya? Bukan datang ke tempat bersih. Ya. Lani memberi makan. Nah kepalanya. Dia yang sepertinya sedang mendengkarkan lagu. Kelinciku. Kelinciku. Gitu. Jadi dia bahagia sekali dinyanyikan oleh... Kelinciku, kelinciku kau manis sekali melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah bersamamu lagi menari-nari. Jadi nanti lakukan itu tadi ya. Gerakannya nanti masuk ke... Kegiatan sambil berkorah raga di tempat yang panas gitu ya. Nah ini. Kita lanjut ke bawahnya. Kita lihat lagi. Ada ya. Jadi tadi perhatikan tadi gerakannya ya. Bagaimana gerakan kelinci ketika sedang makan. Siapa yang sudah lihat tadi? Bagaimana gerakan kepalanya? Kenapa dek? SMP Sukawati. Ya. Gimana gerakannya? Menggeleng-geleng kepala. Menggeleng-geleng kepala. Tengkeleng ke kiri, tengkeleng ke kanan ya. Jangan keluar ya mas. Nanti ada hadiahnya. Semuanya. Semuanya kan. Nonton besok. Masuk pikok lagi. Ya oke. Kita atur tadi kan. Selanjut. Nah ini. Tadi. Kelinci-nya Lani tadi. Yang kelihatan bisa baca di layar ya. Tapi untuk yang anak-anak. Yang masih kecil tentunya masih 1 kilo, 2 kilo. Dan nanti bahkan ada yang 6 kilo. Ada yang kerusi yang besar. Pernah makan daging kelinci? Ada yang pernah makan? Boleh enggak kelinci dimakan? Daging. Boleh. 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 Boleh bu sate kelinci, Bu. Enaknya Bu Roro di sate-nya ya. Di sate merubah daging apa gitu. Ayam lah pokoknya lezat gitu ya. Pelihara tuh pokoknya gampang. Biasanya. Ini kelinci Lani itu lanjut. Ibu baca. Biasanya kelinci yang sudah besar dijual kepada Tengkulak. Datang ke rumah. Kemudian. Uang hasil penjualan kelinci. Lani tabung. Dimana? Kalau nabung? Di bank, Bu. Di bank ya. Nabung yang resmi, yang aman adalah di bank. Boleh di celengan. Boleh. Tapi. Dicelengin dulu. Sebenarnya kalau salah persisanya. Apa salah dari bunda, dari mama. Dan persisanya. Dimasukkan ke celengan. Kalau nanti kalau. Nah. Cucu kemarin lihat di TV di daerah Malang. Punya tabung. Eh ya. Jadi nabung yang terjamin, yang aman. Adalah di bank ya. Di bank. Ada yang mau kita lanjutkan sampai di sini? Kita nggak bisa. Putra mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ada yang mau kita lanjutkan. Silahkan adik-adik ya. Ada yang mau kita lanjutkan. Kalau bisa dibantu. Ada yang mau kita lanjutkan. Ada yang mau kita lanjutkan. Siap-siap anak-anak. Biar siap-siap dulu. Ya, saatnya kuis Ki Hajar. Kita harus belajar. Kuis Ki Hajar kali ini dari Sekolah Luar Biasa. Tuliskan jawabannya di kolom komentar atau cat. Nah, karena sekarang ini kuis Ki Hajar yang pertama. Boleh lisan juga atau acungkan tangannya atau gimana. Nanti harus menyimaknya kita ya. Mengamak. Oke. Jadi jawabannya ditulis di kolom cat ya. Jadi boleh ditulis di cat. Bagi anak-anak netra yang nggak bisa tulis di cat. Orang tuanya ya bisa membantu ya, Bu? Iya. Mungkin ada bantuan. Silahkan, Pak. Mungkin juga Mbak Rica bisa dibantu. Mungkin nanti karena saya baru share konten. Jadi siapa yang... Ini kan juga untuk anak-anak netra. Siapa yang nanti seorang yang muncul pertama kali itu bisa dipilih sebagai penjawab pertama kali. Gitu ya, Bu Cucu ya? Iya. Jadi nanti yang pertama kamu jawab itu layarnya akan di kiri atas. Di kiri atas itu adalah orang yang sekarang sudah ngomong, sedang bicara. Oke. Oke, siap. Oke. Bukan pencucu, tapi bisa dibantu oleh Bu... Dan dibantu oleh Mbak Rica. Kepada adik-adikku yang terkena, jadi kalau mau menjawab nanti bisa dibantu untuk menghubungkan mikrofon yang terlebih dahulu menghubungi para pendapat. Oke. Nah, sudah siap. Ya, nanti di... Anak-anak netra. Sudah standby itu programnya sudah di atas. Saya siap akan. Enggak di... Halo teman-teman Untuk yang belum Untuk yang belum diaktifkan Bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Jadi siap-siap Bukartika Berapa ini Ada kelas berapa K2 SMP Kelas SMP Dapat Oalnya Oke baik saya Oalnya ya Yang sudah Dijual kepada Tengkula yang datang ke rumah Tengkula artinya A. Pembeli D. Penjual C. Nasabah D. Pinjam A. Penjual Ud. Besar C. Datang ke rumah Keluar PI Beli B. Mas. Dari mana Pando Dari SMP satu sekolah sih Hai Wai Tengku akan memperbaikannya berapa nomor HPnya berapa 087-08-07 abu 43-47 bu membalik 43-48-48-349-349 buka bumak ini agak 087-13 43-1, happenedalon IPv2 abu-abu yang benar-abu 4 8 7 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 Oke Pandu ini providernya apa Pandu? Bapak 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 Oke Pandu Oke Bu Cucu silahkan dilanjut Bapak 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 Jawabannya Pandu apa? Eunok Eh, benar Halo Iya, pandu tadi jawab, Bu Pembeli, Bu Buat pandu ya Betul jawabannya Makasih Pandu masih ada Lagi di bawah Mungkin temen-temennya bisa Jadi itu Artinya pembeli Pembelinya Banyak, besar, bisa datang Bisa ada di Pasar, bisa ada juga di sekeliling Kita, ya, itu artinya Pembeli, yang membeli Baik, lanjut Ya, lanjut Pak Kita, perhatikan Ini juga Bisa dia, bisa bergerak-gerak Meloncat Ada, Pak Uji Sedang meloncat Melincah, ya Dia Karena dia Menjaga kesehatan Ya Laniknya terutama Yang memeliharanya Melompat ke depan Seperti tadi lagunya Juga dia bisa Loncat Agak terbang dikit Mengangkat tangannya Atau kaki depannya Ya Nanti ada gerakan Siapa yang bisa Melakukan gerakan Seperti loncatan Kelinci Ayo, pandu Pandu Coba melihat Meloncat Sudah meloncat Belum Ya Kalau yang belum Kalian kelinci Nah, ini kelinci Lincah sekali Kau lincah sekali Gitu ya Lagunya ya Tuh Lanjut ya, Pak Ada, nanti ada gambarnya Meloncat Ya 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 Karena diminta Melirukan gerakan Kelinci Ketika sedang Melompat Bayangkan bahwa Kedua tanganmu Adalah Kaki depan Kelinci Jadi Harus Harus Meloncat Dengan kedua Tangannya Tangannya Tangan kita kan Kita kan Kakinya hanya dua Kelinci Kakinya empat Dibayangkan bahwa Tangan kita itu Sebagai kaki depannya Kelinci Jadi bisa meloncat Gitu ya Kelihatan gak Bu cucu lagi meloncat Kakinya Yang kaki belakangnya Ditarik ke belakang Tangannya Yang kaki depannya Dia meloncat Gitu ya Tidak ragu-ragu Dia meloncat Jauh sekali Menang Chuck Yang kaki Sebelum kaca Ya Didampingi Oleh bunda-bundanya Yang mati Liding Keramu Banyar Senang kami Kenapa Siapa yang Disini umen究 Ya Karena Yang apa yang ingin diarai di situ ada daun-daun tadi iya iya Atau Herbie kita belajar kalau tidak ada boleh berpikirnya nak apa lagi lanjut ya pak selainnya boleh lanjut kenapa ini nak gimana penduk pendengaran 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 ya penduk punya itu kelinci di rumah iya iya punya enggak punya 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 ya nggak ada iya ya nah ini kelinci ini sedang apa ya siapa yang lihat ayo sedang berani loncat bu nggak tahu ya loncatnya kita kalau loncatnya tinggi kita bisa ikut lomba lari lari kan dilatih harus dilatih dari kecil larinya kita selalu harus dilakukan di sekolah di rumah juga kalian bisa lari di 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 Halo Bu Cucu Bu Cucu hilang suaranya Gimana Bu? Bu Cucu Jadi kelincinya melompat ke depan sebanyak 3 kali Ke samping kanan sebanyak 3 kali Saat ini kelincinya sedang melompat ke depan sebanyak 3 kali Dan melompat ke samping kanan sebanyak 3 kali Pak Totok Halo Pak Totok Ya Bu, ya Ini lagi ya Pak ya Bu Cucu mungkin Ini sepertinya jaringan di teman Ibu agak kurang baik Jadi mungkin gambarnya dinaksifkan aja Bu Webcam-nya dinaksifkan aja Biar lebih optimal disuara Kayaknya Pak yang di Webcam-nya dimatikan videonya Logo kamera itu di klik Kan ada itu logo Ada logo sound Mikrofon Yang nomor 2 itu ada logo Ya kakak bisa dengan kakaknya Dengan siapapun Keluarga yang di rumah bisa bermain bersama Ya Ada beberapa loncatan Ya ada Satu, dua, tiga Ya jadi Cepat sekali kelinci ini Ya kita ingin menirukannya Gerakan melincas Baik Lanjut Pak Totok ya Yang di atas kelinci yang meloncat Nanti berikutnya adalah Kita ya gambar-gambar orang yang sedang meloncat Jadi nanti Kedepan Banyak tiga kali loncatan Samping kanan Maupun kesamping kiri Jadi tidak selalu Haku Kedepan ya Meloncatnya bisa Gergeser ke Kanan Kedepan kiri Seperti anak-anak Bermain loncat Lompat kelinci Kenan 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 enggak Menirukan Pernah 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 Kenan enggak bu Kenan 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 enggak ya Ketika PJOK Gitu ya Menirukan Gerakan Binatang Ya 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 Kemudian Berikutnya adalah Kelinci Kelinci yang Ini Ada cerita Kalian baca Tekstnya Lanjut ya Pak Totok Ini Cerita Alamat yang Menyenangkan Bagi siapa Dalam cerita ini Tapi kita juga Boleh Pelihara Meniru Kebiasaan Baik dari Lani Kebiasaan Baiknya Apa Dan perhatikan Anak-anak Setiap Tanda Huruf Kapitalnya Titiknya Ya Karena berikutnya Nanti Bu Cucu akan Minta kalian Menulis Tanda Baca Titik Kapan Dipakai Gitu ya Dan Tanda Huruf Kapital Kapan Dipakai Ya Perhatikan Hurufnya Apa Kalimatnya Setiap Hari Lani Dan Ayahnya Bergantian Membersihkan Sandang Sandang Kelinci Setiap Kalau sekarang Hari apa Nah Kemarin Hari Sabu Selasa Besok Selasa Besok bagian siapa Yang membersihkan Jadi setiap hari Kakaknya Ya Kakaknya Lani ya Jadi ada Mbaknya 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 Senin Pada hari Senin Lani Membersihkan Sandang Titik Kan Jadi huruf Besarnya Pada awal Kata Dan Pada Nama Orang Juga Nama Hari Harus pakai Huruf Kapital Huruf Kapital Perhatikan ya Jadi Pada hari Senin Toma Lani Membersihkan Kandang Anak Tunan Itu harus Dijelaskan Itu Terus Kalimat yang Ketiga Pada hari Selasa Giliran Ayah Lani Membersihkan Kandang Hari apa Ayahnya Kapital Selasa Selasa Kapital Kapital Ada pada Kata Pada Dan Selasa Lani Juga Harus pakai Huruf Kapital Kemudian Akhir Akhir Kalimat Akhir Dan Titik Kalau Bagi Anak Tunan Netra Mengingatkan Kembali Kalau ada Yang lupa Tanda Huruf Kapital Pada Braille Anak-anak Adalah Titik Berapa Titik Keenam Ya Pintar Jadi Kalau Untuk Anak Tunan Netra Hurufnya Tidak Diperbesar Tidak Diperkecil Jadi Memang Udah Standar Seperti Itu Cuma Tandanya Kalau Sebelum Huruf Kalau Ada Titik Kedep 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 Didepannya Berikut Nyatakan Huruf Kapital Ya Lentas Huruf Braille Tau Tidak Tapi Pakai Ujung-ujung Jari Pakai Jari Di bawahnya Ditulis Namanya Diraba Dengan Jari Jari Permukaan Jarinya Kemudian Titiknya Itu Menggunakan Titik Menggunakan Titik Kedua Keempat Keempat Kelima Maaf Kedua Kelima Dan Keenam Dalam Satu Dalam Satu Sel Jadi Berbeda Sekali Dengan Kalian Yang Berpenglihatan Penulisan Tanda Baca Tersebut Ini Pengalaman Baru Untuk Kalian Tulisan Braille Punya Simbol Sendiri Untuk Tanda Baca Tanda 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 Baca Tanda Huruf-hurufnya Memang Berbeda Tanda Ditinggalkan Tanda Braille Namanya Pada Lanjut Pada hari Rabu Lani Kembali Membersihkan Tanda Amati Besarnya Huruf kapitalnya Pada Kata Apa Saja Ada Rabu Dan Lani Masih Inter Pak Rabu Dan Lani Titiknya Ada 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 Di depan Kandang Kandang Pinter Terima kasih sayang Pinter ya Kemudian Kalau Harika Kani Yang Membersihkan Siapa Lanjutnya Berikutnya Siapa Yang mau baca Coba Tolong dibaca Kalimat Terakhir Siapa Yang akan Membersihkan Kandang Pada hari Kamis Terima Yang akan Membersihkan Kandang Pada hari Kamis Boleh Lanjut Bantu Bucu Jawab Ayo Ayahnya Ayahnya Lani Ya Lani Ya Bentar ya Kalian Rajin Baca Jadi Bacanya Lanjut Lanjut Ya Lanjut Ya Makasih Baca Ya Lanjut Di sini Ada kolom Ada tabel Ya Nama hari Dalam Satu Minggu Kenapa Yang sebelah Kanan Itu yang isi Nulisnya Begitu Ada hari Selasa Minggu Rabu Jumat Senin Nah Tolong kalian Di sebelahnya Ya Ditulis Dengan betul Dan Urut Ya Urut Nama harinya Hari Senin Misalnya Ini kan Masih acak Ya Apa yang bisa Apa Ditulis Di bukunya Nanti Fotonya Ditempelkan Ke Layar Disorot Hari pertama Di sini Yang terkenan Itu Terasa Kemudian Rabu Jumat Senin Sabu Kamis Sudah urut Belum 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 Sebaiknya Apa Kalau mau Diurutkan Seperti Apa Hari Apa Dulu Pertama Ada yang Mau Bantu Kalau tidak Bucucu Dari sini Bucucu Bantu Pertama Dari Mulai Yang hari Dari Hari Senin Seperti Sekarang Hari Senin Awal Pekan Awal Pekan Seminggu Ada Berapa Hari Tujuh Tujuh Hari Hari Diafali Dengan Hari Senin Selasa Gitu Ya Ratu Kamis Jumat Sabtu Minggu Itu Nama Nama Hari Jumat 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 Lanjut Jadi gitu Dulu Di depan Huruf S Harus huruf Kapital Selasa juga Harus menggunakan huruf Kapital Itu cara Menggunakan Pendoman Bahasa Indonesia Yang Lanjut Pak Bu Cucu Ini ada yang Sudah menjawab Saya bacakan Ya Bu Ya Bu Cucu Nggak Lihat Sinta Jawabnya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Benar ya Bu Nggak Nggak Pakai Bu Kalau Miftah Pakai huruf Kapital Bu Miftah Miftah Fauzan Ini Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Depannya Huruf Kapital Bu Benar Benar Ya User Ini siapa Yang namanya User ini Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Tapi Minggunya Nggak Pakai huruf Kapital Bu Hanya Sampai Sabtu Saja Yang Pakai Huruf Kapital Yang Lengkap Ya Bu Roro Yang Paling Miftah Fauzan Bu Ya Kemudian Ada Ada di bawah Makasih Miftah Lanjut Ya Pak Toto Terima kasih Bu Roro Ini Sintia Juga Benar Bu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Pakai Huruf Kapital Bu Kita Ya Terima kasih Siapa Tadi Bu Sintia Bu Terima Kasih Sintia Berapa Ya Pinter 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 Bu Semuanya Cuma Nampil Nggak Mungkin Bisa Semuanya Bareng Terima Kasih Anak Anak Hebat Hari Ini Lanjut Ya Bu Ya Semuanya Hebat Ini Contoh Yang tadi Jawaban Anak Anak Seperti Ini Bu Ya Bu Benar Bu Jadi Nulisnya Pakai Huruf Kapital Ya Pakai Hari Hari Sini Aktifitas Kemudian Hari Rabu Anak-anak Belajar Diikut Di Picon Rumah Belajar Itu kan Hari Berapa Hari Sampai Hari Jumat Jumat Kalau Tidak Ada Libur Ya Lima Hari Kalian Ditelevisikan Ya Bu Ya Di TPR Ya Boleh Kita Lanjut Pak Toto Nanti Ada Tugas Di Di Rumah Ya Membuat Kalimat Menceritakan Kegiatan Dalam Satu Minggu Ya Nanti Ini Adalah Tugasnya Menggunakan Huruf Kapital Pada Awal Kalimat Dan Nama Hari Kemudian Gunakan Satu Titik Untuk Mengakhiri Sari Tuh Seperti Tadi Contohnya Setiap Senin Sore Saya Ber Bersama Ayah Itu Contohnya Nah Ini Tidak Dikerjakan Sekarang Kalian Mengerjakannya Di Buku Tugas Di Rumah Dan Diserahkan Kepada Kami Besok Mungkin Ditampilkan Besok Di Akhir Atau Nanti Di Akhir Sesi Mungkin Nanti Bu Roro Bisa Mengarahkan Atau Nanti Disampaikan Kepada Ibu Guru Di Sekolah Masih Betul Nggak Minta Di Periksa Dikoreksi Oleh Ibu Bapak Guru Di Sekolah Masing-masing Atau Yang ada Di rumah Dekat Bunda Ayah Kakak Adik Yang bagi Yang punya Kakak Adik Sekarang Setelah Kalian Membuat Kalimat Kalimatnya Boleh Bebas Yang penting Ada Kegiatan Kamu Nama-nama Harinya Cantum Boleh Berikutnya Siap 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 Mau ada Apa Yang lewat Dia yang Ditunggu Yang ditunggu Tunggu Kuis Belajar Kita Harus Belajar Yeay Kita Rumah Belajar Belajar Kuis Belajar Kita Harus Belajar Kita Harus Belajar Dimana Punya Ya Siap Alat Tulisnya Kertasnya Yang bisa berbicara Yang mau dengan kalimat Kertasnya boleh Oke Oke Dipandu oleh Bu Roro ya Bu Yang kelihatan Siap Siap Bu Oke Adik Adik-adik Bagi yang menjawab dengan suara tercepat Akan kelihatan di layar Otomatis akan kelihatan di layar Jadi saya akan memilih yang suaranya masuk paling cepat di layar Gitu ya Pak Totok Ya Yang kita pilih adalah jawaban dengan suara tercepat yang akan tampak di layar Saya akan perhatikan layar dengan baik Bagi yang sudah tadi sudah mendapatkan hadiah tidak bisa mendapatkan lagi ya Pak Totok Ganti siswa yang lain ye Betul Bu Oke Jadi untuk Pandu sudah tidak bisa menjawab lagi Oke Pak Totok silahkan Penggunaan tanda huruf kapital dan tanda titik yang tepat terdapat pada kalimat A B C Silahkan siapa yang mau menjawab duluan lewat suara Silahkan Langsung bersuara Cynthia Silahkan Cynthia A C Masih kurang tepat Selain Cynthia siapa lagi C Aditya C Aditya C Aditya C Yang benar Aditya Iye Benar Benar loh Aditya benar ya Yang C Aditya Dari sekolah SMP SMP 1 Sukawati Oh dari Sukawati SMP negeri 1 Sukawati Oh K Aditya Sampai Aditya 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 Dari kota mana Aditya? Halo Aditya Giyanyar Bali, Giyanyar, Sukawati Kamar HP-nya Nomor HP? 089 089 580 2580 580 Diulang 089 580 2533 2533 890 890 Saya ulang 089 580 25 33 890 680 Ya Diulang lagi apa? Tidak salah ini? Diulang lagi? Benar, benar Hadiannya pulsat 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 Beli diamond Diamant Besok lagi Bikin kreatifitas Boleh Anak-anak Juga Bu Cucu Menyampaikan tadi Mengingatkan kembali Bahwa Kelincinya Lani itu Gemuk dan Tehat-tehat Ukuran berat badannya Juga berbeda Ada yang Satu kilo Ada yang Dua kilo Ada yang Tiga kilo Itu satuan Kilogram Kilogram itu Satuan untuk Mengukur Masa Atau Berat Kalau sekarang itu Berat Suatu benda Padahal sebenarnya Masa Satuan Masa adalah Kilogram Kilogram Jadi Kalian juga Sudah Menggunakan Satuan Panjang Kalian sudah Berlatih Menggunakan Satuan panjang Itu apa Satuan untuk Mengukur panjang Ingat Meter 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 Untuk Mengukur Yang Benda-benda Yang panjang Kalau yang Pendek Menggunakan Bisa juga Menggunakan Apa Kalau yang Ukurannya Pendek-pendek Kemarin Garis 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 Biasa Menggunakan Meteran Panjang Itu juga Meteran Itu untuk Mengukur Satuan untuk Mengukur Panjang Suatu benda Sedangkan Untuk Mengukur Berat Atau Masa Itu Satuannya adalah Kilogram Gram Baik Kita Lanjutkan Pelajaran Kita Hari ini Adalah Satuan Berat Masa Di sini Bu Cucu Lanjut Pak Soto Di sini Ada Kalau batu itu Kalau di Satuan Timbangan Yang Konvensional Itu kan Ada batu-batunya Ya Beda lagi Dengan yang digital Timbangan digital Seperti di Supermarket Itu Tinggal pencet-pencet-pencet Keluar Berapa Masanya Yang Dijelaskan Oleh Bu Cucu Adalah Timbangan Yang Konvensional Yang Pakai Batu-batu Sarat-sarat Ini Timbangan Ini Harus Selalu Dicek Dicek Tara Supaya Tidak Merugikan Penjual Maupun Pembeli Jadi Selalu Dicek Supaya Keabsahannya Lebih Palit Tidak Kurang Tidak Lebih Nah Ini Di Di Layar Kalau Kalau Banyaknya Di sini Di slide 18 Ini ada Timbangan Ini Timbangan Yang Konvensional Yang duduk Pakai Batu Nah batunya Ini Ukuran Satu batunya Itu Setara Selesai Seribu gram Ya Atau Satu kilo Karena Satu kilo Itu Terdiri Dari Sepuluh Ons Ya Satu on Itu Ada Satu on Ada Seratus Gram Ya Jadi Itu Diperjelasin Minggu Depan Ya Sekarang Jujuh Kurang Satu menit Bu Kurang Satu menit Sebentar ya Satu menit Jadi ini adalah Kegiatan Ibu Lani Memberi Wartel Wartelnya Untuk siapa Untuk Klinci Timbangannya Seperti ini Ada berapa Berat Jadi ada Dua kilo Kalau dua kilo Berarti mata Batunya Ada dua Yang ukuran Satu kilo Satu kilo Gitu ya Nah Saya Satu menit Aduh Nah ini Sekarang Mana ya Jawabannya Tadi Udah Malam ada Jawabannya Sini Gak ada Lagi Hilang Lanjut Ke Kuis aja Kali ya Bu ya Ya Langsung Ke Kuis Pak Toto Ini alam Kuisnya ya Pak Toto Langsung ke Kuis yang ketiga Pak Toto Oke Kita masuk ke Kuis Ki Hajar Ketiga Kita harus Belajar Kuis Ki Hajar Kita harus Belajar Nah Langsung Pak Soalnya Pak Toto Amati dulu ya Siap-siap Alat tulisnya Dan mikrofonnya Disiapkan Satuan timbang Yang paling berat Mengapa Mana yang paling berat Coba amati Suaranya siapa Kadek Kadek Yang paling berat Yang paling berat Namanya siapa yang bersuara ini Hah C Halo Ya Suara siapa ini Sebutkan nama Bu Dia sebutkan nama Sintia apa Sintia bu Namanya Sintia bu Oke Sintia ya Sintia sekolah dimana Sintia Sintia sekolah dimana Di SLBB Nyuwangi Oke SLBB ya SLBA SLBA Subhanallah Sintia Di kota Di kota mana nih Di kota Di kota Banyuwangi ya Di kota Banyuwangi Di kota Nama sekolahnya apa Nama sekolahnya Nama SLB Nya SLBA Sintia Siapa SLB mana SMA 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 Oke Nomor HPnya berapa Nomor HPnya Ya SMA LB Di kolom cat Di kolom cat aja Nggak Ya Silahkan ditulis SMA LB Nama SMA LB Nya apa Sintia Ini Pak Guru Pak Guru Nga Dibantu LB Nga Nga Geri LB Nga Oke Oke LB LB HPnya berapa Sintia Nga LB 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 Silahkan ditulis di kolom chat, Sintia. Dibantu gurunya atau orang tua, silahkan. Ya, silahkan ditulis di kolom chat, Sintia. Silahkan ditulis nomor HP-nya, Sintia. Silahkan ditulis nomor HP-nya. Sembari menunggu Sintia menulis nomor HP-nya. Bu Cucu, karena waktunya sudah lewat, kita tutup ya Bu Cucu. Terima kasih ya Bu Cucu. Terima kasih Bu Rok, teman-teman, anak-anak semuanya. Atas partisipasi, apa, pergiatan aktif bagi kalian. Ya, terima kasih dan semoga kita ketemu lagi. Maaf, jolai topi padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudianlah ambil yang Sapa DRB untuk SLBA saat ini. Terima kasih kepada para peserta hari ini yang hadir, 45 partisipan. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menjawab dan jangan keluar dulu ya. Nah, ini masih ada sesi kedua yang tentu saja ada hadiahnya pulsa bagi tiga orang. Tadi sudah, sudah ada yang menerima hadiah, yaitu yang pertama Pandu, kedua Aditya, dan yang ketiga Sintia. Berikutnya akan kita masuki sesi yang kedua. Saya, Bu Roro, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu Nuraini sebagai presenter hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Roro. Terima kasih, Bu Roro. Terima kasih, Bu Roro. Terima kasih, Bu Roro. Ya, Makasih. Terima kasih, Ibu Cucu, untuk menyampaikan materi SLB pada sesi yang pertama pada ikon sama DRB hari ini. Kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada Ibu Cucu Nuraini, yang sudah menyampaikan materi yang mati untuk anak-anak kita yang SDLB-A, semoga bisa bermanfaat buat anak-anak kita, dimana pun anak-anak berada. Baik. Kita akan berlangsung ke sesi yang kedua, dimana di sesi yang kedua ini akan ada pemateri dari Bandung, ada Pak Rili Suwistio dari SLB-JPANJ Bandung, dan dengan moderator kawan kita, Bapak Kepala Sekolah Kitarma Belajar, Bapak Arief Darmawan. Saya melihat Pak Arief sudah bergabung, bisa cek sound. Halo, Pak Arief. Selamat pagi, Mas Toto. Apakah jelas suara saya? Saya bisa cek suara juga ke Pak Lili Santoshwistio. Halo, Pak Lili. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, Pak Lili. Oke, oh namanya HP ya, Pak ya? Nama itu ya? Nama usernya HP. Oh, iya. Maaf, belum dirubah. Apa-apa, Pak? Baik, Pak Lili, nanti akan menyampaikan materinya sendiri ya, Pak ya? Iya. Oke, mungkin sebelum dimulai, bisa ini dulu. Saya konten, Mas. Sampai jumpa.